Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Akhirnya, Soulland memasuki babak baru yang menang kini plot yang disuguhkan tidak lagi seputar hanya berfokus pada penceritaan mengenai perkembangan kekuatan dari sang tokoh utama di Akademi Sri Lanka, melainkan perjalanan baru yang mengeksplor wilayah jauh lebih luas. Mungkin kalau diibaratkan sebuah game open world, semua map di dunia dolo kini telah terbuka ya. Tentunya dengan mengangkat isu dan konflik yang jauh lebih kompleks seperti suatu problematika yang dipandang dari berbagai perspektif karakter berbeda, perpecahan dalam sekte, hingga kemasalah perebutan kekuasaan di dataran doluo. Dan seperti biasa sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan kasih spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dong huanya secara langsung. Bagi yang belum tau nontonnya dimana, silahkan download saja aplikasi streamingnya yaitu WTV. Gratis kok sampai episode 130. Dan kalau kalian ingin nonton lanjutannya, tinggal daftar aja akun VIP seharga Rp25.000 per bulan. Harga yang terbilang murah untuk bisa menikmati konten-konten berkualitas tinggi, tentunya juga sebagai bentuk apresiasi kita terhadap karya orang lain ya. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Cerita kita awali dari Tang San yang telah berhasil melalui jalur neraka dan telah membangkitkan suatu kemampuan unik yang disebut domain dewa pembunuh. Selanjutnya, sang ayah mengajak Tang San pergi ke suatu tempat yang bernama Pavilion Bulan. Dalam perjalanan, Tang San menagih janji Tang Ho yang katanya akan menceritakan kisah masa lalunya setelah Tang San berhasil memenuhi permintaannya menaklukkan jalur neraka. Namun Tang Ho masih mengatakan kalau belum saatnya, karena Tang San masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan aura membunuh. Sesampainya di pintu masuk Pavilion Bulan, para penjaga melarang mereka masuk dengan mengatakan kalau tempat ini tidak menerima orang-orang yang tidak berpakaian rapi. Namun hanya dengan sekali gertakan dari Tang San, kedua penjaga itu pun langsung ketakutan sehingga membiarkan mereka masuk begitu saja. Memasuki Pavilion Bulan, terlihat banyak orang berpakaian rapi mencerminkan kalau orang-orang tersebut merupakan para kaum bangsawan. Seorang pria yang mengaku sebagai manajer tempat ini melarang Tang San dan ayahnya agar tidak masuk lebih jauh lagi. Ia memandang rendah orang-orang berpakaian lusuh tersebut dan segera memerintahkan dua bawahannya untuk mengusir mereka secara paksa. Emosi Tang San yang dipengaruhi oleh aura membunuhnya pun menciptakan suasana semakin tegang hingga pertarungan pun tak terelakkan. Si manajer adalah master level 62 dengan jenis roh pelindung akar hijau. Ia mencoba melilih Tang San untuk memberinya peringatan terakhir agar segera angkat kaki dari Pavilion Bulan. Namun meski adanya perbedaan level, kekuatan roh pelindung dari si manajer dapat Tang San tekan sampai kemampuan pengendalinya sama sekali tidak dapat bergerak. Ini semua berkat aura dari kaisar rumput biru perak yang bisa menahan semua jenis roh pelindung tumbuhan. Dari sini aura membunuh milik Tang San terlihat semakin menguasai dirinya. Setelah berhasil membalikan keadaan, ia meluapkan sejumlah hawa super dingin yang sanggup membekukan seluruh ruangan. Tang Ho yang semakin cemas menyaksikan aura membunuh Tang San segera menyuruhnya agar menghentikan aksi brutalnya tersebut. Ia justru semakin menggila dengan niatnya yang ingin mencekik leher manajer Pavilion Bulan menggunakan rumput biru peraknya. Masih beruntung sebelum pria malang itu sempat meregang nyawa, tiba-tiba terdengar suara alunan kecape merdu dari aula Pavilion Bulan yang dimainkan oleh seorang wanita. Ketenangan jiwa yang dapat dirastakan oleh setiap orang yang mendengarkan membuat suasana perlahan menjadi lebih cair. Bersamaan dengan itu, Tang San pun kembali mendapatkan kendali atas dirinya yang sebelumnya sempat dikuasai oleh aura dewa membunuh. Sebenarnya teknik wanita ini mirip dengan teknik domain dewa pembunuh, yaitu sama-sama membuat orang menjadi patuh. Namun alih-alih menciptakan perasaan penuh tekanan, alunan musik yang disenandungkan justru membuat emosi dan suasana hati menjadi lebih tenang. Dari sini diketahui bahwa wanita tersebut merupakan pemimpin dari Pavilion Bulan yang bernama Tang Yue Hua. Begitu melihat tamunya adalah Tang Hao dengan raut wajah yang sedih, ia pun langsung berlari untuk memeluknya. Ternyata bibi Yue ini adalah adik dari Tang Hao, sehingga secara otomatis bisa dikatakan kalau ia juga merupakan bibi dari Tang San. Dalam reoninya, bibi Yue meminta kepada Tang Hao agar kembali pulang bersamanya ke sekte Hao Tian. Tetapi Tang Hao menolak karena menurutnya hubungan dirinya dengan sekte sudah lama berakhir. Diceritakan kalau dahulu ia lebih memilih untuk melindungi istrinya mati-matian ketimbang mengutamakan keselamatan dari sektenya sendiri. Perseturuannya dengan pihak beleroh pelindung kala itu membuat sekte Hao Tian berada dalam abang kehancuran, sehingga untuk tetap bertahan harus menjadi sekte yang terasingkan selama lebih dari 20 tahun. Tang Hao sama sekali tidak menyangkal dosanya kepada sekte Hao Tian. Namun kendati demikian, ia juga tidak sedikit pun menyesali keputusannya waktu itu untuk lebih memilih melindungi keluarganya. Ia lalu menjelaskan tujuannya datang ke sini adalah untuk meminta bibi Yue agar bersedia melatih Tang San mengendalikan aura membunuhnya selama satu tahun. Setelah satu tahun berlalu, Tang Hao meminta kepada putranya tersebut agar kembali ke lembah air terjun untuk menemuinya. Selepas kepergian dari Tang Hao, bibi Yue menjelaskan kepada Tang San bahwa Pavilion Bulan adalah sekolah yang mengajarkan tentang tata kerama bagi para keluarga bangsawan di Istana Kekaisaran Tiando, secara khusus juga mengajarkan mengenai musik. Sebenarnya di sini Tang San masih tidak terlalu mengerti mengapa ayahnya menyuruhnya agar mempelajari berbagai hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dalam pertarungan. Namun apapun itu, ia yakin kalau semua ini tidak akan sia-sia sehingga ia bersedia untuk mulai belajar. Di malam harinya, bibi Yue kembali meyakinkan Tang San mengenai pentingnya pengendalian diri. Ia menjelaskan kalau dirinya hanyalah master level 9. Secara kekuatan tempur bisa dikatakan kalau ia adalah yang paling lemah dari seluruh anggota sekte Hao Tian. Namun menurutnya orang kuat yang sebenarnya pertama-tama harus belajar untuk mengendalikan keseluruhan diri, terutama emosi dan temperamen. Setelah belajar mengenai etika dan musik, Tang San pasti akan lebih mudah dalam mengendalikan aura membunuh miliknya. Keesokan harinya, Tang San masuk kelas musik untuk pertama kalinya. Bibi Yue memperkenalkannya kepada para murid lain bahwa murid baru ini bernama Tang Yin, yang akan ikut kelas dan belajar bersama selama satu tahun ke depan. Ia juga menjelaskan bahwa mulai sekarang kelas musik akan berlangsung lebih intens dan nantinya akan dipilih satu murid terbaik untuk tampil pada upacara kelulusan. Para murid yakin kalau murid terbaik saat ini adalah seorang gadis yang bernama Swekel, yang merupakan saudara perempuan dari putra mahkota ke Kaisaran Tiando. Sehingga cerita kelas pun dimulai. Bibi Yue mulai memainkan alunan musik yang kemudian diikuti oleh para murid secara bertahap. Namun jelas sebagai murid baru, Tang San masih sangat kaku dalam memegang alat musik dan petikan pertamanya pun juga terdengar sumbang sehingga ia menjadi bahan tertawaan murid-murid yang lebih senior karena dianggap tidak mengerti sedikit pun tentang ritme musik. Semua tawa celahan itu dianggap serius oleh Tang San membuat aura membunuhnya keluar secara tidak terkendali. Pada hari-hari berikutnya, Tang San jauh lebih giat belajar. Ia rutin membaca berbagai macam buku pengetahuan, baik mengenai teori-teori musik hingga pemahaman mengenai filsafat. Musik yang ia mainkan pun terdengar semakin merdu. Tata kerama, etika, serta gaya komunikasinya semakin baik hingga kemajuannya yang sangat pesat tersebut membuat anak-anak lain menjadi sangat takjub. Pada suatu ketika, Bibi Yue memberikan pelajaran mengenai tata cara saat akan mengajak orang lain untuk menari bersama di pesta dansa. Para murid laki-laki yang memang sudah paham langsung mendekati para murid perempuan untuk mempraktekannya. Sementara Tang San yang terlihat masih sangat canggung juga ingin mencobanya dengan mendekati salah seorang murid perempuan yang belum mendapatkan pasangan. Namun sayangnya usaha pertamanya tersebut justru ditolak mentah-mentah. Seorang murid mengatakan bahwa sebagai rakyat biasa tidak sepantasnya meminta keluarga bangsawan untuk menjadi pasangan dansanya. Murid perempuan yang menolaknya itu pun juga membenarkan hal tersebut karena ia tidak ingin citranya sebagai keluarga bangsawan dirusak oleh Tang San. Di momen ini, Tang San benar-benar dihina dan direndahkan dengan statement bahwa orang tanpa identitas bangsawan tidak seharusnya berada di pavilion bulan. Namun ternyata Tang San hanya tersenyum lega lalu membalikkan semua perkataan itu. Ia menjelaskan kalau selama di sini harusnya para murid sudah belajar mengenai etika dan pengendalian diri serta musik yang mengajarkan mengenai ketenangan. Namun ternyata meski mereka lebih lama belajar ketimbang dirinya tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar belajar. Mereka masih saja goblok. Zueke yang bersimpati setelah melihat kewibawaan dan kebijaksanaan dari Tang San mendekat untuk membenarkan hal tersebut. Bibi Yue pun juga sependapat. Ia kembali menjelaskan bahwa dasar dari etika adalah menunjukkan rasa hormat kepada siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Pada malam harinya terlihat Zueke menatap keluar jendela untuk melihat persona Tang San yang sedang bermain kecapi. Hal ini menandakan kalau diam-diam ia telah jatuh hati kepada pemuda yang ia kenal dengan nama Tang Yin tersebut. Ia kemudian menuliskan surat kepada kakaknya agar menghadiri upacara kelulusan dari pavilion bulan sekaligus juga untuk menemui Tang Yin. Sehingga cerita tiba lahari di mana upacara kelulusan para murid pavilion bulan dimulai. Acara meriah yang dihadiri banyak orang-orang penting seperti keluarga bangsawan kekaisaran Tiandu termasuk sang putra mahkota. Murid terpilih yang harusnya tampil pada hari ini adalah Zueke, putri bangsawan kekaisaran Tiandu. Namun seperti yang sudah dapat kita tebak, posisi itu kini digantikan oleh Tang San mengingat Tang San merupakan murid paling menonjol. Kurun waktu 3 tahun yang harusnya ditempuh oleh para murid lain dapat Tang San selesaikan hanya dalam waktu 1 tahun saja. Permainan kecapinya benar-benar memukau semua para tamu yang hadir di sana. Secara serentak mereka memberikan standing applause begitu pula sang putra mahkota namun ia masih tidak bisa mengenali kalau murid tersebut sebenarnya adalah Tang San yang ia kenal. Selepas acara, ia bersama adiknya datang menemui Tang San dan BBIW. Di sini sebenarnya Tang San ingin memberitahukan identitas aslinya kepada putra mahkota namun ia ragu sehingga ia tetap memakai nama Tang Gin yang merupakan keponakan dari BBIW. Sang putra mahkota yang memang mengagumi orang-orang dengan bakat yang luar biasa mengajak Tang San untuk berkunjung ke istananya. Namun Tang San masih belum bisa menerima tawaran tersebut karena masih memiliki beberapa tugas lagi yang harus segera ia selesaikan. Kini setelah lulus dari pavilion bulan sesuai janji ia kembali pergi untuk menemui ayahnya di lembah air terjun. Sesampainya di sana ia sangat terkejut ketika melihat sang ayah dengan wajah yang pucat serta luka yang sangat parah yang mana salah satu kaki dan tangannya telah terpotong. Hal itu tentu membuat emosi Tang San langsung meledak mempertanyakan dengan penuh kemarahan siapa yang telah melakukan semua ini. Ia kembali mulai bisa tenang sampai Tang Ho mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sanggup melukainya kecuali dirinya sendiri. Ia kemudian menceritakan bahwa setahun yang lalu tepat setelah menitipkan Tang San di pavilion bulan ia dengan sengaja memotong kaki kiri dan tangan kanannya untuk melepaskan tulang roh yang dulu pernah ia peroleh dari sekte Houtian. Hal ini ia lakukan semata-mata hanya untuk menembus dosanya kepada sekte yang sudah terlalu banyak menanggung konsekuensi dari keputusannya waktu itu. Ia lalu mengajak Tang San pergi ke suatu tempat yang tak jauh dari lembah dan menyuruh putra semata wayangnya tersebut agar berlutut memberikan hormat karena rumput biru perak muda dihadapannya adalah perwujudan dari Ahyin, ibu dari Tang San. Sama seperti Xiaowu, yaitu seorang mantan seleman roh berusia 100 ribu tahun yang telah bermutasi menjadi wujud manusia. Ketika Tangkai kecilnya bersentuhan dengan tangan Tang San terjadi sebuah gejolak kekuatan roh akibat efek medan rumput biru perak yang mungkin bisa menjadi pertanda kalau Ahyin nantinya bisa dihidupkan kembali. Kemudian kita mulai diceritakan mengenai masa lalu dari Tang Hao dan pertemuan pertamanya dengan Ahyin. Tang Hao kecil memiliki seorang kakak yang bernama Tang Xiao. Keduanya terlahir dengan bakat yang begitu luar biasa dan sering dijuluki sebagai bintang kembar Hao Tian. Mereka adalah saudara yang sangat akur. Hari demi hari mereka lalui untuk berlatih bersama, berkelana di luar sekte, dan menolong banyak orang sehingga keduanya menjadi sosok yang dikagumi oleh masyarakat luas. Hingga pada suatu malam mereka melihat sekor seluman roh buas yang tengah menculik seorang bocah. Keduanya pun dengan kompak sesegera mungkin melakukan pengejaran sampai masuk ke dalam hutan. Diceritakan bahwa Tang Xiao bertarung selama beberapa jam, dan alhasil seluman berhasil dikalahkan dan bocah itu juga berhasil diselamatkan. Ketika mengantarnya pulang, seluruh penduduk desa menyambut mereka dengan penuh kehangatan, dan malam itu juga merupakan pertemuan pertamanya dengan Ahyin. Diadakanlah pesta kecil-kecilan untuk merayakan aksi heroik tersebut. Anak-anaknya ngikut memeriahkan bermain peta kumpat hingga masuk ke dalam hutan. Namun naasnya salah seorang anak yang tertinggal justru bertemu dengan sekor beruang hutan yang sedang kelaparan. Mendengar jeritan dari arah hutan, Tang Ho bersama kakaknya bergegas menuju sumber suara untuk berusaha menolong bocah malang itu. Sialnya si bocah justru terjebak ke dalam situasi yang sulit sehingga mereka tidak bisa sembarangan menyerang. Akan tetapi di tengah kepanikan itu, tiba-tiba muncullah aura hangat dan menenangkan yang keluar dari tubuh seorang gadis dengan kemampuan medan rumput biru perak. Efeknya dapat membuat si beruang menjadi lebih jinak dan bersedia mengurungkan niatnya untuk memangsa bocah tersebut. Si gadis kemudian memperkenalkan dirinya kalau ia bernama Ahyin. Dan seketika itu juga, Tang Ho pun langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Sehingga cerita setelah kejadian itu, ketiganya pun menjelin pertemanan. Dan seiring berjalannya waktu, terjadilah hubungan cinta segitiga. Namun karena Ahyin telah jatuh hati terlebih dahulu kepada Tang Ho, sehingga sang kakak dengan berat hati mengalah dan memutuskan untuk kembali ke sekte. Pada malam itu juga, Ahyin mengaku kalau sebenarnya dirinya bukan manusia asli, melainkan siluman roh ratu rumput biru perak yang bermutasi. Tetapi fakta itu tak lantas membuat Tang Ho mundur. Tanpa memperdulikan perbedaan apapun, cintanya kepada Ahyin tidak akan pernah berubah. Kisahnya kemudian terus berlanjut hingga mereka menikah dan hidup bahagia. Pada awalnya, Tang Ho berpikir kalau kisahnya ini akan happy ending. Namun tanpa ia duga, ternyata pihak beleroh pelindung mengetahui identitas Ahyin, dan dari sinilah kisah tragis mereka dimulai. Di malam saat ia berniat kembali ke sekte Houtian, pihak beleroh pelindung yang ternyata diam-diam sudah menyelidiki identitas dari Ahyin mengejarnya di tengah perjalanan. Meski ia dan Ahyin berhasil lolos, pihak beleroh pelindung justru mendatangi sekte Houtian. Ayah Tang Ho yang memang sedang sakit keras akhirnya meninggal setelah mendengar kabar buruk tersebut, sehingga kakaknya menjadi penerus dari kepemimpinan sekte. Ia terjebak dalam situasi sulit karena mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak. Di tempat lain, Tang Ho dan Ahyin telah dikaruniai seorang anak laki-laki dari buah cinta mereka berdua. Tepat di malam yang sama, pihak beleroh pelindung pun mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, termasuk sang pemimpin suci pun sampai turun tangan untuk merebut Ahyin. Menciptakan pertempuran yang begitu dahsyat karena Tang Ho yang bersih keras untuk tetap melindunginya. Ia terdesak akibat gempuran dari pasukan serta para master roh douluo baleroh pelindung, hingga pada puncaknya Ahyin mengorbankan dirinya dan memberikan seluruh kekuatannya kepada Tang Ho. Pada waktu itu, Tang Ho adalah master roh pertama yang menyerap cincin roh merah berusia 100 ribu tahun. Ternyata kekuatannya yang didapat benar-benar luar biasa dahsyat, yang oleh karenanya ia sanggup membalikan keadaan dan memaksa pihak baleroh pelindung agar mundur. B institutional berusia teus 나서 kekuatan kita sama! Tertaran kekuatannya kekuatannya, tidak kekuatannya tidak biasanya kerana huumata dari teusan ini ketakaimintaan dan untuk mengkabob� ? ikta kekuatannya berusia Dayana ? ikta kekuatannya ketika! Gita ni Jutang ОUT? Pauladelya kes theoryan yourself, ia ser kekuatannya? yako kekuatannya kekuatannya, Terima kasih telah menonton! 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 Selama ini ia terus dihantui oleh rasa bersalah kepada sekte, khususnya kepada kakek Tang San. Sekarang ia meminta agar Tang San kembali ke sekte untuk mewakilinya berziarah ke makam kakeknya. Selain itu, meski pemimpin suci terdahulu baleroh pelindung sudah mati, dendam harus tetap dibalas dan untuk mewujudkan hal itu, Tang Ho ingin Tang San membawa sekte Houtian kembali ke masa kejayaannya. Sebelum berangkat, Tang Ho menunjukkan tiga tulang roh kepada Tang San. Dua diantaranya adalah tulang roh kaki kiri dan tangan kanan yang harus Tang San kembalikan ke sekte. Sementara satu tulang roh adalah peninggalan dari Ah Yin yang ia hadiahkan kepada Tang San. Proses penyerapan berlangsung hingga pagi. Sebelum Tang San berangkat menuju sekte Houtian, Tang Ho mempersilahkan Tang San jika nanti ingin mengunjunginya sewaktu-waktu. Namun ia tidak yakin kalau ia bisa kembali melihat Ah Yin, mengingat bagi tulang roh butuh waktu 10.000 tahun untuk mendapatkan kecerdasan, dan butuh 100.000 tahun agar bisa kembali bermutasi menjadi manusia. Mendengar itu, Tang San memikirkan suatu tempat yang mungkin dapat mempersingkat waktu pertumbuhan rumput biru perak ibunya hingga seribu kali lipat lebih cepat. Ternyata tempat yang Tang San maksud adalah mata air, es, dan api yang dulu sempat ia gunakan untuk meramu obat penawar racun untuk kakek dugu. Di tempat ini segala macam tanaman bisa tumbuh dengan cepat berkat kekuatan roh alam yang melimpah. Namun tidak cocok bagi kehidupan manusia, sehingga agar ayahnya bisa tetap menemani ibunya, Tang San memberikan semacam pil khus buatannya untuk menangkal segala efek buruk dari lingkungan sekitar. Di sisi lain, kita diperlihatkan Bibidong yang mengumpulkan para tetua Balero Pelindung untuk menyampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, ia memutuskan bahwa Hulena akan dilantik secara resmi sebagai penurus sekte selanjutnya berkat bakat yang luar biasa, serta latihan kerasnya di kota pembantaian hingga mendapatkan domain dewa pembunuh. Pengumuman kedua mengenai keberadaan dari Suleman Roh berusia 100.000 tahun yang dulu sempat muncul di turnamen elit Akademi Roh. Setelah melakukan banyak penyelidikan, ia mengetahui kalau Suleman itu kini bersembunyi di dalam hutan pertarungan bintang. Oleh karenanya, ia memerintahkan Master Krisan dan Master Hantu agar memimpin pasukan untuk menyerbu tempat itu dan menangkap Suleman Roh tersebut hidup-hidup. Sementara untuk pengumuman terakhir, Bibidong akan membuka perburuan Suleman Roh besar-besaran kepada setiap Master Roh di Balero Pelindung demi mempersiapkan diri untuk memulai peperangan melawan tujuh sekte besar di dataran Douluo. Hal itu sempat mendapatkan interupsi dari salah seorang tetua yang memohon agar Bibidong mempertimbangkannya lagi. Namun Bibidong sama sekali tidak mau mendengarkan dan tetap bersih keke pada keputusannya tersebut dengan ambisi ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Balero Pelindunglah yang paling kuat. Sementara itu di hutan pertarungan bintang, kita diperlihatkan dua Suleman Roh yaitu Erming Sikra Titan dan Daming Sibanteng Sanca Ungu bersama Shoui yang sudah tumbuh lebih dewasa. Selama lima tahun ini, tidak sedetik pun ia berhenti memikirkan Tang San dan terus menunggu waktu yang tepat untuk bisa bertemu kembali. Setelah berpemintaan dengan ayah dan ibunya, Tang San berangkat menuju lokasi sekte Houtian berdasarkan map pemberian dari ayahnya. Map itu membawanya sampai ke sebuah desa kecil yang nampak kosong tidak berpenghuni. Ia pun mulai berjalan menelusuri desa tersebut dan tiba-tiba muncul tiga pria berbaju hitam menghadangnya yang mana ketiganya ini merupakan anggota dari sekte Houtian dan memang diutus oleh Bibi Yue untuk menjemput Tang San. Pertarungan sempat hampir pecah sampai Tang San menunjukkan kekuatan Roh pelindung palu Houtian miliknya dan memperkenalkan diri sehingga mereka pun mempercayainya. Diajaklah Tang San menuju tempat persembunyian dari sekte Houtian yang sesungguhnya. Berlokasi di pegunungan bersalju untuk menjangkauannya sama sekali tidak mudah karena suhu udara yang super dingin dan oksigen yang sangat tipis. Terdapat jembatan rantai yang menghubungkan puncak antar pegunungan. Jalur yang sangatlah sulit ini merupakan salah satu bentuk pertahanan dari sekte yang pasti akan sangat sulit untuk bisa diakses oleh orang luar. Pemandangan ini sekilas mengingatkan Tang San mengenai sekte Tang di kehidupannya dulu yang nampak memiliki struktur bangunan serupa. Mereka pun mulai berlari menyusuri jembatan rantai. Semakin jauh berlari, suhu sekitar juga semakin menurun. Menurut Tang San, mustahil ada masalah di bawah level 40 yang sanggup melewatinya. Sebelum mereka dapat mencapai, sekte terjadi sebuah insiden yang mana mereka tiba-tiba diserang oleh seekor burung raksaksa. Serangan itu mengakibatkan putusnya jembatan rantai hingga dua dari mereka terjatuh ke dasar jurang. Salah seorang berhasil Tang San selamatkan terlebih dahulu dengan memanfaatkan tali rumput biru perak. Namun sayangnya karena jangkauannya yang terbatas tidak mampu menangkap yang satunya. Setelah beberapa waktu, Tang San berhasil kembali naik bersama pria satunya menggunakan kemampuan terbang yang ia dapat dari hasil penyerapan tulang roh pemberian ibunya. Setelah sampai di pintu masuk, Tang San kembali dibuat kagum di saat melihat bangunan yang begitu kokoh. Meski tidak dilengkapi dengan seorang pun menjaga, sistem keamanan bisa dikatakan benar-benar aman di mana untuk bisa membukanya dibutuhkan dua kekuatan dari masro anggota sekte Houtian. Tang San kemudian langsung dibawa untuk menemui ketua sekte. Di sana juga ada BBW yang juga memang sudah menunggu kedatangannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketua sekte yang sekarang merupakan kakak dari Tang Hao yang bernama Tang Xiao. Ia lalu mencoba untuk menguji kekuatan Tang San di bawah tekanan super kuat yang ia ciptakan. Untuk mengantisipasi hal itu, Tang San segera mengaktifkan domain dewa pembunuh dan medan rumput biru perak secara bersamaan sebagai bentuk pertahanan dalam mengatasi tekanan tersebut. Meskipun kedua pertahanannya telah ia aktifkan, namun tekanan ini masih terasa begitu berat hingga membuatnya kesulitan bernafas. Tang Xiao menarik kembali kekuatannya dan menyuruh Tang San agar segera berdiri. Namun Tang San justru memberikan penghormatannya sebanyak tiga kali, lalu mengatakan bahwa tujuan ia datang ke sini adalah untuk mengabdikan dirinya kepada sekte, guna menebus dan menanggung semua kesalahan dari ayahnya di masa lalu. Suasana semakin haru ketika Tang San menyerahkan dua tulang roh yang dilepas secara paksa oleh sang ayah untuk menunjukkan bentuk ketulusannya kepada sekte. Diperlihatkan di balik sifat kerasnya, sebenarnya Tang Xiao juga masih mencemaskan adiknya tersebut. Ia bahkan mengatakan kalau semua masalah yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan dari Tang Hao. Karena jika waktu itu ia berada di posisinya, mungkin ia juga akan melakukan hal yang sama untuk melindungi Ah Yin. Pembicaraan pun ditutup dengan Tang Xiao yang meminta agar Bibi Yue mengurus upacara penerimaan Tang San besok. Dijelaskan bahwa di era ini terdapat empat generasi di sekte Hao Tian. Tang San termasuk generasi ketiga. Dan sebagai informasi, dalam generasi ketiga ini terdapat lebih dari 120 master roh. Bibi Yue juga menjelaskan kalau sekte sekarang sedang mengalami keadaan yang cukup rumit, di mana sekte terbagi menjadi dua kubu yang memiliki pandangan berbeda. Di satu sisi dipimpin oleh Tang Xiao, peranggotannya tidak menyalahkan ayah Tang San, melainkan menganggap kalau balai roh pelindunglah yang menjadi sumber masalah. Sementara di kubu yang satunya dipimpin oleh para tetua. Mereka berpendapat kalau hubungan Tang Hao dengan siluman roh adalah hubungan terlarang yang menjadi sumber masalah. Kubu ini bahkan mengecam Tang Hao sebagai pengkhianat sekte dan tidak lagi mau mengakuinya. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh beberapa tetua dari kubu seberang. Dan tentu saja mereka menentang keras kedatangan Tang San sebagai keturunan dari Tang Hao yang dikhawatirkan akan kembali membawa bencana untuk sekte Hautian. Perseturuan itu semakin memanas sehingga salah seorang tetua menyeret nama ibu Tang San yang ia katakan sebagai siluman roh yang hina. Tentu saja mendengar hinaan itu Tang San tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia mungkin masih bisa terima kalau dirinya yang direndahkan tetapi jika sudah menyangkut nama baik ibunya maka siapapun pasti akan ia lawan. Lantas ia pun segera menantang tetua ketujuh tersebut untuk bertarung melawannya. Dengan perjanjian jika ia berhasil menang maka tetua ketujuh harus menarik kembali hinaannya. Namun tantangan itu tidak langsung tetua terima. Tang San diharuskan untuk bertarung melawan murid terbaik dari sekte Hautian terlebih dahulu. Dan jika Tang San berhasil menang barulah ia berhak menantang tetua ketujuh. Murid yang dimaksud bernama Tang Hu. Usianya tak jauh berbeda dari Tang San yang mana merupakan seorang masroh tipe menyerang level 64. Sementara Tang San masih berada di bawahnya beberapa level tepatnya di level 59. Jelas dalam pertarungan ini Tang Hu lah yang lebih diunggulkan karena cincin rohnya saja satu buah lebih banyak dari Tang San. Walaupun Tang San memiliki kemampuan dari domain pembunuh tentunya masih belum cukup untuk menutupi perbedaan tersebut. Tang Hu mulai menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yakni Palu Hautian. Di waktu yang bersamaan Tang San menunjukkan roh pelindungnya namun yang ia tunjukkan hanyalah rumput biru peraknya saja. Ia lebih dulu mengawali serangan dengan teknik keempatnya yaitu kandang rumput biru perak. Tingkat ketahanannya pun telah jauh meningkat yang mana Palu Hautian dengan skill roh ketiga pun kesulitan untuk menghancurkannya. Tang San lalu memanfaatkan waktu yang ia sita untuk mempersiapkan skill kelimanya. Nampaknya teknik ini memerlukan beberapa menit untuk mengumpulkan kekuatan roh sampai bisa dirilis. Tang Hu yang merasakan tekanan yang begitu kuat dari skill yang dirapalkan oleh Tang San berniat mematahkannya sebelum persiapan selesai. Namun sebenarnya ada dua kemungkinan mengapa persiapan skill kelima dari Tang San cukup lama. Kemungkinan pertama teknik ini memang benar-benar kuat sehingga perlu mengumpulkan banyak kekuatan roh. Atau jangan-jangan kemungkinan kedua, yang mana ia memang sengaja menipu lawan dengan niat ingin membuat lawan mengira itu adalah kelemahannya. Dan benar saja, karena pengalihan isu tersebut memanglah rencana dari Tang San. Musuh yang hanya berfokus untuk menyibukkan Tang San agar tidak mengeluarkan skill kelima sampai-sampai tidak menyadari kalau pertahanan dari dirinya sendiri sudah ditembus. Pertarungan masih berlanjut, namun terlihat Tang Hu yang mulai goyah karena sadar kalau sedari awal Tang Sanlah yang sangat menguasai jalannya pertarungan. Tanpa perhitungan yang matang, Tang Hu mencoba merilis skill keenamnya namun bisa Tang San counter dengan mudah hanya menggunakan skill ketiga ikatan jaring laba-laba. Bukan karena kuatnya ikatan rumput biru perak, melainkan racun yang diam-diam Tang San masukkan ke dalam setiap serangannya. Sebagai langkah akhir, barulah Tang San merilis skill roh kelimanya yaitu tombak kaisar biru perak yang sanggup langsung menembus jantung target. Tetapi tentu saja ia tidak sekejam itu. Dengan sengaja, ia memplesetkan jalur serangannya sehingga nyawa Tang Hu pun terselamatkan. Tang Hu mengaku kalah sehingga sesuai dengan kesepakatan di awal, kini Tang San berhak menantang tetua ketujuh. Tetua ketujuh tidak ingkar janji. Dengan angkuhnya, ia mengatakan bahwa Tang San bebas menggunakan teknik roh apapun, tetapi dalam pertarungan ini dirinya hanya akan menggunakan 30% dari kekuatan rohnya. Dikarenakan ini akan menjadi pertarungan habis-habisan, Tang San pun mengajukan agar pindah arena. Dan lokasi yang ia pilih adalah di atas jembatan Ratebesi. Untuk kesepakatannya, jika Tang San menang, maka tetua ketujuh harus menarik kembali hinaan terhadap ibunya dan membiarkannya bergabung ke dalam sekte Houtian. Namun jika Tang San kalah, maka Tang San akan diusir dari sekte dan diwajibkan mengambil sumpah kalau ia tidak akan pernah menggunakan palu Houtian lagi untuk selamanya. Sebelum pertarungan dimulai, Tang Xiao menunjukkan dua tulang roh yang dikembalikan oleh Tang Hao kepada sekte Houtian sebagai bentuk untuk membuktikan ketulusannya. Menyaksikan hal itu membuat para tetua sangat terkejut karena harusnya mustahil menarik tulang roh dari orang yang masih hidup. Benda tersebut kemudian ia serahkan kepada tetua agar disimpan untuk penerus kepemimpinan sekte berikutnya atau bisa juga untuk anggota yang berkontribusi sangat besar. Sementara itu, situasi ini membuat Tang San teringat kembali dengan apa yang terjadi di kehidupan masa lalunya ketika melihat di sekelilingnya adalah tebing serta adanya paksaan yang sama dari para tetua sekte bermargatang. Namun bedanya kalau di kehidupan itu Tang San menyerah kepada takdirnya, kini di kehidupan sekarang ia akan berjuang untuk mengendalikan takdirnya sendiri. Pertarungan pun dimulai. Dengan aturan barang siapa yang meninggalkan tengah dua gunung maka akan langsung dinyatakan kalah. Diperlihatkan raut wajah Tang San yang sangat terkejut ketika menyaksikan kalau tetua ketujuh ini ternyata merupakan seorang masro bergelar douluo. Karena yang ia tahu selama ini di sekte Houtian hanya tersisa dua masro bergelar douluo, yaitu ayah dan pamannya. Tetua ketujuh lalu menjelaskan bahwa selama 20 tahun dalam persembunyian tentu pelatihan terus dilakukan sehingga tidak sedikit orang dari sekte yang juga telah mencapai level ini. Namun hal itu tidak lantas membuat Tang San gentar dan justru merasa bangga bisa mendapatkan kesempatan untuk bertarung melawan masro kelas berat. Dengan cepat ia bergerak maju sembari mengaktifkan teknik domain dewa pembunuhnya sebagai pertahanan. Namun di awal saja sudah sangat terlihat kalau pertarungan ini memanglah berat sebelah. Tetua ketujuh mengkombinasikan roh pelindung paluh Houtianya dengan kekuatan berelemen api. Bongkahan batu lava yang ia keluarkan dari skill ketiganya membombardir dan sanggup memukul mundur Tang San. Tang San yang masih bisa bertahan menggunakan paluh Houtianya mencoba maju menerobos pertahanan tetua ketujuh mengandalkan teknik langkah hantu. Ia sadar kalau paluhnya tidak akan menang jika diadu dengan milik musuh sehingga ia memutuskan untuk menjatuhkan dirinya dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan dari bawah. Tidak hanya dari segi kekuatan roh, dari segi pengalaman bertarung pun jelas Tang San juga kalah. Serangan mematikan tetua ketujuh menggunakan teknik paluh kembar yaitu menggandakan paluhnya menjadi dua dan masing-masing ia kendalikan dari arah yang berlawanan untuk mengunci dan menghimpit target dengan kecepatan tinggi. Tang San berhasil lolos dari maut tersebut dan masih bisa tersenyum santai tanpa terlihat kelalahan sedikit pun. Sementara tetua ketujuh yang semakin dibuat emosi tanpa sadar telah melanggar janjinya sendiri karena katanya hanya pakai 30% kekuatan tetapi terhitung ia sudah menggunakan lebih dari 40%. Ia pun tak segan mengeluarkan skill ketujuhnya yaitu perwujudan roh pelindung. Skill ini harusnya menunjukkan dengan jelas perbedaan kelas di antara keduanya. Bentrokan dari masing-masing paluh hautian itu menghancurkan jembatan rantai besi. Begitu tetua ketujuh lengat, Tang San sesegera mungkin melepaskan serangan kejutan dari teknik rahasianya yakni laser mata iblis ungu. Tetapi masih dapat ditahan meski tetua ketujuh harus mengeluarkan kekuatan penuhnya. Selanjutnya gabungan dari paluh hautian kembar ia satukan tepat untuk membidik Tang San di udara. Sementara Tang San menghadapi hal itu dengan skill kelima tombak kaisar biru perak meski tidak bisa sepenuhnya menahan dan hanya bisa sedikit menggeser lintasannya saja. Terlihat mereka seolah sedang bertukar serangan. Tombaknya tersebut langsung menargetkan tetua ketujuh yang pertahanannya kini tengah terbuka lebar. Oleh karenanya tombak kaisar biru perak pun hancur berkeping-keping namun pecahannya menghasilkan medan rumput biru perak yang sanggup mengunci pergerakan dari tetua ketujuh. Tang San berhasil naik terlebih dahulu dan segera melakukan kultivasi untuk memulihkan dirinya. Kemudian disusul oleh tetua ketujuh yang nampaknya masih ingin melanjutkan pertempuran. Namun tetua kedua mengatakan kalau Tang San telah menang. Karena tetua ketujuh telah melanggar aturannya sendiri yang menat tidak memperbolehkannya menggunakan kekuatan lebih dari 30 persen. Sehingga sesuai kesepakatan, tetua kedua pun memerintahkan BBYU agar segera mengatur upacara penerimaan Tang San masuk ke dalam sekte. Dengan bergabungnya Tang San, Tang San mengusulkan agar sekte Houtian kembali menunjukkan eksistensinya kepada dunia setelah menghilang selama lebih dari 2 dekade. Namun tetua kedua masih belum setuju dengan usulan tersebut. Mengingat akan jauh lebih baik jika pelatihan dan pendidikan Tang San sebagai penerus kepemimpinan sekte disembunyikan ketimbang menunjukkan diri kepada dunia yang justru akan memicu banyak ngusuh berdatangan. Setelah Tang San bangun, tetua ketujuh mengakui kekalahannya dan sesuai janji, ia bersedia menarik penghinaannya terhadap ibu Tang San serta tidak akan menghalangi Tang San jika ingin bergabung dengan sekte. Tang San lalu meminta isin untuk pergi berziarah ke makam mendiang kakeknya. Namun kalau soal itu, tetua kedua masih belum memperbolehkannya mengingat kesalahan Tang Hula yang menjadi penyebab utama dari kematiannya. Dikarenakan Tang San telah menyatakan kalau ia bersedia menanggung semua kesalahan dari ayahnya, tetua kedua memberinya tiga syarat. Dan jika Tang San mampu memenuhi ketiganya, maka ia tidak hanya berkesempatan menjadi penerus sekte haotian. Tetapi Tang Hula juga akan diizinkan untuk kembali bergabung dengan sekte. Tentu saja Tang San sangat gembira mendengarnya. Tanpa berpikir dua kali, ia langsung menyepakati tiga syarat yang tetua berikan. Ketiga syarat harus Tang San penuhi dalam batas waktu 10 tahun. Ada pun syarat pertama yaitu Tang San harus berhasil menembus level 80. Syarat kedua, Tang San harus bisa mengalahkan pemimpin suci dari baleroh pelindung. Dan syarat terakhir, Tang San harus menyerap kekuatan dari Sluman Roh berusia 100 ribu tahun untuk cincin roh kedelapannya. Tang San pun menyepakati tiga syarat tersebut dan berjanji bahwa kelaki akan membawa sekte haotian kembali pada masa kejayaannya. Sebelum saya akhiri videonya, saya akan kasih segmen baru yaitu menjawab satu pertanyaan di kolom komentar. Bukan pertanyaan kapan upload lanjutannya ya, melainkan pertanyaan seputar plot cerita dari Shaolin. Dan untuk seterusnya, kalian bisa komen pertanyaan-pertanyaan serupa dan nanti akan saya pilih satu pertanyaan terbaik untuk kita bahas. Pertanyaan kali ini datang dari akun Bayu XX1. Pertanyaannya, kenapa Tang Hao jauh lebih kuat dari Bibidong padahal sama-sama punya cincin roh merah 100 ribu tahun? Oke, mungkin untuk scene vaiknya kita akan mengambil referensi episode 108. Yang mana Tang Hao seorang diri bisa memukul mundur Bibidong dan jajarannya, bahkan sempat diperlihatkan para tetua Balero pelindung yang juga ikut membantu dengan menyalurkan kekuatannya, masih belum cukup untuk menahan serangan dari Tang Hao. Benar-benar overpower. Nah sebenarnya ini sudah dijawab di episode 62. Berdasarkan teori dari Master Xiao dijelaskan potensi terbaik dari penyerapan kekuatan Sluman Roh adalah ketika Sluman Roh tersebut memberikan kekuatannya secara sukarela. Hal inilah yang dilakukan oleh Ah Yin, dengan sukarela ia memberikan kekuatannya kepada Tang Hao yang kala itu mendapatkan desakan dari pihak Balero pelindung. Alhasil kekuatan yang ia peroleh pun luar biasa kuat. Sementara Bibidong merebut kekuatan Sluman Roh secara paksa dengan membunuhnya, sehingga tidak mendapatkan potensi maksimal. Meski memang cara ini biasa dilakukan oleh hampir semua Master Roh. Sejauh episode yang sudah kita bahas di channel ini, hanya ada dua Master Roh yang memiliki cincin 100 ribu tahun, yaitu Tang Hao dan Bibidong. Hal ini karena tidak ada Master Roh yang benar-benar bisa mengalahkan Sluman Roh di usia itu. Tang Hao mendapatkannya secara sukarela, sementara Bibidong beruntung mendapatkannya dari Sluman Roh yang sudah bermutasi, yang mana Sluman Roh yang bermutasi akan kehilangan kekuatan sejatinya dan harus berlatih mulai dari nol lagi. Baiklah, mungkin sampai disini dulu, kita pasti akan segera berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton!